Jadi merasa, oh aku harus selalu perfect, selalu bagus, selalu memberikan yang terbaik Untuk mendapatkan timbal balik yang aku inginkan Dan kalau tidak ekstrimnya, maka aku tidak mendapatkan cinta tersebut Secara anak kecil, nangis, dibilang, eh jangan nangis Jadi mungkin ada pembawaan, oh kamu tidak boleh punya emosi atau menunjukkan emosi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian lagi nyimak video ini Kembali lagi di Ngobrol Hidup bareng gue Ali Dan lagi-lagi as always kita selalu kedatangan tamu-tamu yang spesial, yang luar biasa Kita kedatangan seorang human design coach, seorang meditation teacher, guru meditasi Dan juga seorang yang punya latar belakang pendidikan yang menurut gue sangat menarik Neuro economics, nanti kita akan bahas juga Ada Samara Fahrana, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mas Ali, terima kasih udah diajak ngobrol hari ini Thank you, gue terima kasih banget udah lu ngulangin waktu kesini Kita kenal mungkin udah sekitar 2 tahun ya, berarti sekarang ya Betul Tapi baru kali ini ternyata kita ketemu langsung offline Jadi emang awal tahun itu pas pandemi juga ya Ya benar Dan gue dari waktu itu pertama kali ngobrol dan tau background pendidikan Lalu gue menarik lah, belajar mengambil S2 gitu kan di Belanda ya Betul, di Amsterdam Di Belanda, di Amsterdam Dan jurusannya ini neuro economics, neuro ini kan urusannya syaraf gitu kan Neuron syaraf, antara syaraf sama economics ini menarik banget Dan bahkan gak hanya itu, lu pun juga kemudian lu sekarang banyak sharing mengajari orang Sharing mengenai human design Gimana memanfaatkan ilmu human design Dan juga sebagai video meditasi juga Tapi sebelum masuk kesitu gitu ya, sebelum masuk kesitu Boleh gak lu cita sendiri, jadi lu yang sampai akhirnya melatar belakang lu untuk pengen belajar Awalnya sebelumnya human design kan si neuro economics ini dulu gitu ya Itu S2 atau bahkan S1 lu apa gitu waktu kuliah sebelumnya Jadi aku S1 nya di UGM, Fakultas Ekonomi ngambilnya Marketing Management Marketing? Oke sama kita Oh iya ada kata marketing Pemasaran Terus, aku kalau di Jogja, kalau di UGM itu kita KKN Kalau kuliah kerja nyata, aku waktu itu ada di Belitung Terus di momen yang itu aku merasa sangat terkoneksi dengan masyarakat lebih luas lah Di luar sepemahaman aku di Jakarta dan di Jogja gitu Tinggal di keluarga nelayan, sebulan setengah, bener-bener bahagia banget disitu Di momen yang sama dibukalah sebuah kesempatan untuk ikut internship Internship di Boston Consulting Group Waktu itu, namanya programnya Giving Back Jadi aku merasa cocok ya Karena aku sekarang lagi program Giving Back yang dari kuliah Terus ada lagi kesempatan yang serupa tapi di perusahaan Dan itu belum lulus kan Jadilah dari si marketing ini Aku lulus, aku ikut di magangnya Dan akhirnya aku lanjut lah kerja di sana Di management consulting ini Nah dari proses itu banyak lah yang terjadi Banyak pembelajaran secara pekerjaan dan juga secara internal world Dan di momen tersebut aku ngambil leave of absence Jadi cuti tanpa dibayar 2 bulan Nah kurang lebih di proses 2 bulan itu aku jadi tertarik sama yoga Gitu Jadi agak jauh Apa yang terjadi sehingga lo membuat lo tertarik sama yoga ini? What happen? Karena mungkin di momen tersebut aku kurang menjaga tubuh fisik dan mental Dan ternyata yoga ngebantu aku untuk lebih paham sama diri sendiri Melalui tubuh fisik dari mental emosi Dari cara nafas, cara bergerak, semua itu Maaf, maaf kalau gue motong, sorry Kalau gue boleh tanya, kalau lo gak keberatan Emang mentally kenapa waktu itu? Sehingga lo merasa tadi kurang oke gitu? Aku waktu itu merasa sangat khawatir dan cemas Dan akhirnya kesikiater juga gitu Di diagnosa kecemasan kronis dan depresi gitu Dan awalnya aku merasa sudah pernah merasakan hal serupa Pas SMP, pas SMA Tetapi mungkin ini semakin terasa Karena saat kerja itu banyak tekanan lah Tekanan untuk bekerja secara hampir perfect Di waktu yang cepat dan di industri yang berubah-ubah Kalau dulu di consulting itu Jadi aku merasa kewalahan Jadi di BCG itu ya? Iya waktu itu Tapi memang kalau aku bisa belajar tentang diri sendiri dulu Cara manage emosi, cara manage stress Mungkin ya, mungkin pada waktu itu lebih terhandle Tapi ya semuanya ada perjalanan dan prosesnya Jadi kecemasan itu berbentuk seperti pas ke klien di kamar mandi nangis Sebelum tidur, kepikiran kerjaan Karena kerjaan nggak akan habis ya Terus kebangun, kepikiran aduh harus kerjaan ini Jadi pikirannya itu sangat tidak mindful Khawatir takut gagal Terus khawatir kegagalan itu mencerminkan diri sendiri juga Jadi self-esteemnya sangat loh waktu itu Sampai sulit, mau mandi, mau gerak dari kasur Itu tuh yang bener-bener, aduh aku harus menjalani ini lagi ya Dan aku memang di support sama tim aku di BCG Sama orang-orang di dalam perusahaan itu Untuk mungkin kamu butuh istirahat dulu Jeda untuk cari tau apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan lah Jadi muncullah sih waktu leave of absence tersebut Jadi long story short, aku ngambil yoga teacher training Sebelum bener-bener paham yoga itu apa Jadi kalau dibayangin, aku baru yoga November 2018 Aku trainingnya Februari 2019 Jadi kayak di antara beberapa bulan itu Aku baru coba yoga beberapa kali Terus coba ah gitu Kayaknya ini bisa kayak retreat Mengerti diri sendiri sekalian belajar Jadi long story short lagi Sebelum kelas yoga, aku lagi meditasi nih Mas Ali Meditasi, lagi meditasi, meditasi Karena kecepetan Terus aku ngelihat sebuah visual Yang aku sampai saat ini yakin itu diri aku sendiri Aku nenek-nenek duduk di kanal di Amsterdam Pakai kerah hitam, rambut pendek, udah grey hair Terus senyum kayak bahagia banget Terus aku kayak, kenapa ya gue kepikiran itu gitu Yaudah lah, jadi aku cek di HP How to live in Amsterdam in 2019 Nah, terus muncullah si neuroeconomics itu Menjadi sesatu yang keluar di page pertama di Google Lu lagi nyari how to live in Amsterdam Yang muncul neuroeconomics Betul, betul Jadi ini kayaknya search engine optimizationnya juga kan Jadi backgroundnya aku ada tadi pemasaran Di UGM tuh aku double degree udah pernah kuliah di Rotterdam juga sebelumnya Satu tahun gitu Jadi mungkin udah ada search tentang Belanda Udah ada search tentang ekonomi Terus aku lagi suka tentang psikologi Karena pengalaman aku waktu itu Ada Google-Google Pinter lah Google-nya ini Dia kayak, oh coba ini aja Terus pas aku scroll, aku kayak Kok menarik ya? Karena Kalau mungkin mas juga baca-baca Atau belajar tentang ekonomi Itu ada buku-buku yang Tentang behavioral economics Terus mereka akan ngomongin tentang otak di bagian dalam bukunya Kenapa ini sering muncul ya? Aku jadi tertarik juga untuk tau Bagaimana sih otak kita yang bikin aku nih cemas banget gitu Kepikiran masa depan terus Kekhawatiran terus Negativity bias terus gitu Jadi pas ngeliat Oh aku bisa belajar psikologi tanpa S1 psikologi Neuroeconomics adalah jawabannya Karena kalau S2 psikologi gak bisa Ketanak ekonomi kayak aku gitu Kalau ada background S1-nya juga psikologi Betul Terus ini jadi kayak sebuah aha moment Yang membuat aku merasa Cocok banget nih gitu Aku lagi stress di kerja Butuh istirahat yang produktif gitu ya Istirahatnya seperti S2 tapi tetap belajar Tetap dapet ilmu Dan bisa lebih mengenali diri sendiri Karena memang ada ketertarikan besar tentang Psikologi gitu Oke Ini menarik banget nih Gue udah pegang gelas tapi gak jadi minum Sampai ikut kamu lagi Banyak yang bisa dikupas Satu kata yang gue mau balik sedikit tadi Lu bilang pas meditasi terus lu muncul Image tadi visual tadi Tapi lu bilang Mungkin kecepatan kali ya Kecepatan apanya nih? Gue bilang kecepatan ya? Meditasi tadi Mungkin kecepatan kali tapi Tentu terus muncul Kecepatan ini maksudnya gimana? What do you think? I don't even remember saying that Oh iya Maka good good Iya Mungkin yang aku maksud adalah Aku merasa aku gak yakin itu aku atau bukan Terus aku melihat sosok wanita tersebut itu seperti aku Tapi aku masih not 100% aware if that's the truth or not gitu Tapi saat ini aku yakin itu semua ada petunjuknya lah gitu Kayak diberikan visual itu Karena aku lagi gak mikir tentang Amsterdam Gak lagi mikir tentang S2 Cuman tiba-tiba seperti dikasih ilham lah ya Atau reminder oh ini mungkin hal yang bisa ngebantu kamu Tapi aku gak tau kata persis kecepatan yang muncul tadi Oke oke Jadi kemudian dari situ lu follow up Lu tindak lanjuti Mencari tahu tentang neuro economics itu Dan kemudian lu daftar ke sana What's the story? The story adalah pas akhirnya aku lihat Ternyata buat masuknya itu udah sebentar lagi Daftar masuknya gitu kan Nah harus ada GRE harus ada IELTS Jadi aku gak ada latihan GRE banyak Aku langsung GRE aja Itu aku ngambilnya di Denpasar Karena waktu itu aku kan lagi di Bali Dan aku domisinya Jakarta Terus aku juga butuh IELTS Akhirnya pas pulang dari sini aku langsung IELTS Jadi aku tuh abis seharian mas bayangin Masuk jam 6.30 Selesai belajar yoga itu sekitar sebelum maghrib Terus malamnya udah capek orang tidur Aku kayak belajar GRE dikit buka IELTS dikit Gitu kayak udah yaudahlah coba aja gitu Dan sebetulnya setelah dicek GRE ku tuh nilainya di bawah minimum Gitu di bawah minimum buat masuk Tapi aku kayak yaudahlah coba aja gitu Masukin aja kita gak tahu nanti gimana diadmisinya Mungkin mereka mau butuh kuota atau gimana gitu kan Tapi yaudah jadi singkat cerita aku resign lah Dari BCG itu Terus abis itu Ya aku masuk ke perusahaan lain Terus aku dapet informasi aku masuk ke neuroekonomics itu keterima Jadi berangkat lah terus menjalani seluruh pelajarannya yang ternyata sulit sekali Gitu sulit sekali karena neuroekonomics ini menarik orang-orang yang punya bidangnya memang neuroscience satunya Memang psikologi atau ilmu ekonomi Kalau Mas Ali ingat mungkin kita marketing lebih banyak kualitatif ya Dan mikro gitu kan jatuhnya Betul jadi pas aku masuk aku kayak Kok susah ya aku harus belajar ilmu ekonomi lagi Matematika statistik semua itu Terus aku juga belajar psikologi lagi Terus aku belajar hafalan neuroscience juga Jadi awalnya sempet kualahan Ada mata pelajaran yang membuat aku Stres banget ekonometrics Kalau Mas teringat Ekonometrics itu aku gagal pertama kali Pas ujian udah 6 bulan Ujian gagal Wah sedih banget Karena rasanya kalau harus mundurin Kan biaya di Amsterdam hidup juga lumayan mahal Segala macem Kok rasanya teringat lagi kegagalan gitu Kegagalan-kegagalan yang pernah dirasakan sebelumnya Terus aku pada momen itu Udah lebih sering meditasi Dan memang berniat untuk riset Kalau meditasi tuh gimana sih Ngebantu orang lebih tenang Lebih sabar Lebih gak terlalu cemas Segala macem kayak gitu Terus akhirnya lulus Lulus berkat dengan ketenangan Meregulasi emosi dengan meditasi Dan udah berdoa semua Usaha Tawakal Ihtiar semua Terus Akhirnya aku Bikin skripsinya Tentang bagaimana Mindfulness Meditation Ngebantu kita Lebih bisa mengambil keputusan dengan baik lah Intinya gitu Dan ada hubungannya sama ekonomi juga Karena Kadang orang suka Mengambil keputusan yang irasional Kalau lagi emosional Gitu Nah dengan meditasi yang membantu kita lebih tenang Lebih berpikir jernih Keputusannya jadi lebih rasional Gitu Terus Gitu deh Terang lebih Again Mundur sebentar ya Iya mas Kita Kalau film maju mundur Maju mundur Ini Timeline Alurnya Jadi Kalau Gue boleh tanya Gini Sekarang lo Waktu Lo kuliah di UGM Lo kuliah Ekonomi Pemasaran Lo ingat gak Waktu lo Memutuskan Pas SMA Mungkin ya Gue pengen kuliah Apa Lo emang pengen Ngambil marketing Pemasaran Atau Atau Disuruh Atau Ngikut yang lain Atau Atau emang lo udah punya Gue kayak pengen ngambil ini Karena gue nanti mau Punya impian tertentu Atau apa gitu Sejujurnya Aku Lebih pengen Pengalaman Keluar negerinya Gitu Jadi ada beberapa Pilihan double degree Aku waktu itu Pilihannya bisa UI Atau bisa UGM Tapi aku pengennya Di luar Jakarta Biar bisa lebih bebas Dan belajar lebih mandiri Terus Pas di UGM itu Juga ada beberapa Fakultas yang Tentang Double degree lah Gitu Ada yang IPA Ada yang IPS Jadi kebetulan aku SMA IPA Tapi gak begitu bagus juga Nilai IPA Dan itu bikin stres sendiri Itu kecemasan depresi Yang pertama Paling gak bisa fisika waktu itu Terus merasa Oh dari opsi-opsi ini Sekolah partner yang paling bagus Adalah yang Erasmus Belanda Nah yang Erasmus Rotterdam itu Partnerannya di bidang ekonomi Dan manajemen Gitu pilihannya Jadi lebih dari arah situ Dibandingkan Oh aku mau Jadi orang marketing Gitu Nanti pas udah lebih dewasalah Gitu Sekian tahun lagi Lo pengen Jadi apa Atau pengen ngapain Gue jujur gue gak bisa jawab Gitu Gue gak tau Gitu Tentangnya ada juga Anak-anak yang Udah di umur gitu Udah punya impian yang jelas Gitu Lu punya impian tertentu gak Dari waktu Di masa-masa lu udah SMA Gitu Sejurnya belum Belum Sejurnya belum Kayak a big part dari journey aku adalah Kurang mengenali diri sendiri Awalnya Gitu Dan makanya kerjaanku sekarang adalah Ngebantu orang mengenali diri mereka Mereka sendiri juga Gitu Karena apa ya Mungkin dulu pas SMA Kalau kita terlalu sibuk di surviving mode Impian yang lebih tinggi dan jauh itu tuh gak begitu Dipikirin Gitu Jadi aku dulu survival mode nya adalah Yang tadi aku cerita Kayak aku merasa kesulitan di fisika Jadi aku les fisika Pulang sekolah Sampai malam Terus Belajar lagi weekend Segala macem Jadi at that time Aku pun Belum sadar Aku punya pikiran sendiri Nah this is something interesting Selama aku sampai momen aku meditasi pertama kali Aku gak punya kesadaran bahwa aku sedang berpikir Gitu Kalau disebutnya di neuroscience metacognisi gitu kan Jadi kayak awareness that you are thinking Jadi aku selalu Aku gak tau juga how I experience life Kayak ujian Ambil keputusan segala macem Tanpa penyadaran itu Gitu Dan mungkin itu juga A big part of my initial suffering Yang kecemasan semuanya itu Menjadi beban segala macem Jadi Karena aku dulu SMA dan kuliah Dan awal kerja itu Kurang sadar sama aku sendiri Dan apa aku maunya Terlalu mudah terombang ambing Gitu Kayak cuman Yaudah ada ujian apa dikerjain Tapi nanti serah sendiri Atau ada challenge apa dikerjain Tapi nanti serah sendiri Ya sekarang jadinya lebih purposeful lah ya Dalam mengambil langkah Dan tau maunya apa Tapi it takes A lot of ups and downs for that Ini menarik banget ya Dan Mungkin Bukan lo doang Ternyata gue dan gue yakin Banyak anak usia Anak sekolah Gitu ya Yang Karena satu dan lain hal Alasan faktornya bisa beda-beda Tapi kayak Waktu Energi Dan perhatian attentionnya itu Fokusnya itu Udah gak Gak ada untuk Mikirin Soal Sebenernya Gue ini siapa Atau cara berpikir gue itu Seperti apa Metacognition tadi itu Waktunya Dan energinya Fokusnya Mengarah pada Yang ngeselin tugas ini Tugas itu Tugas ini PR ini Ujian itu Gitu ya Gitu ya Gitu ya Ini membuat gue jadi berpikir aja I'm thinking out loud Sekarang Iya Betapa itu menjadi bagian penting Dari proses Ya anak-anak gitu ya Untuk memberi ruang Untuk mereka Berpikir mengenai How they think juga Gitu Karena itu menjadi Mengenai Oh ternyata Cara berpikir saya begini ya Selama ini Halal kayak gitu kan ya Gue inget Karena gue mendengar Istilah Metacognition itu Dan Mencari tau apa sih Metacognition itu Dulu Waktu gue kuliah Gue aktif di Organisasi ISEC Aku juga ISEC Ternyata 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 Dulu itu Menjadi Prinsip penting Dalam How we Experience Memaksimalkan Experience kita Di Jorgen Tersebut adalah Ada self reflection And metacognition Metacognition ini apa Gitu Berpikir Memikirkan Mengenai Cara berpikir kita Sendiri Kok menarik Kalau lo refleksi Lagi sekarang Dengan Lo Sudah lebih Kenal Kalau Mengenal diri Itu lifelong Proses Tapi Sejauh Ini Lo Lebih Mengenal Diri Dan Ketika Refleksi Ke masa Lalu Sampai Lo Akhirnya Jadi Cemas Bahkan Sampai Di Diagnos Ada Depression Menurut Lo Apa Triggernya Pemicunya Penyebabnya Dan Mungkin Buat Anak-anak Seumuran Sekolah Juga Sekarang Ada Yang Disituasi Serupa What Would You Advise Saran Lo Jadi Ber Kacamata Dari Perspektif Aku Pada Waktu Itu Yang Sudah Aku Refleksikan Dan Proses Sama Psikolog Psikiater Terapi Semua Sebenernya Triggernya Kalau Banyak Layernya Pertama Adalah Takut Gagal Kalau Gagal Artinya Aku Tidak Berharga Kalau Aku Tidak Berharga Aku Tidak Dicintai Kalau Aku Tidak Dicintai Buat Apa Gitu Karena Background Aku Orang Tua Aku Bercerai Dari Aku Kecil Jadi Aku Umur Tujuh SD Kelas Dua Jadi Sebenernya Banyak Secara Alam Bawah Sadar Subconscious Yang Saat Ini Baru Menyadari Oh Itu Dulu Pengen Nyenengin Orang Tua Atau Ada Kata Kata Kalau Misalkan Broken Home Itu Biasanya Anaknya Gagal Gitu Jadi Ada Keinginan Membuktikan Diri Agar Tidak Gagal Tidak Mengecewakan Orang Tua Biar Pada Momen Itu Aku Juga Masih Belum Melihat Semua Ini Gitu Cuman Melihat Oh Aku Khawatir Aku Gak Bisa Aku Khawatir Dipecat Gitu Atau Aku Khawatir Gak Perform Tapi Yang Aku Refleksikan Adalah Saat Kita Tahu Diri Sendiri Kita Juga Tahu Strength Kita Apa Kita Tahu Kita Sukanya Apa Dan Semua Ada Jalurnya Aja Gitu Kebetulan Pas Di BCG Creative Heavy Dan Setelah Aku Sudah Sharing Fisika Aku Juga Enggak Kuat Matematika Aku Juga Enggak Sekuat Itu Tapi Aku Bisa Masuk Karena Aku Latihan Banget Itu Matematika Belajar Belajar Terus Tetapi Itu Hal Yang Lumayan Berat Buat Aku Dan Aku Lebih Bagus Di Hal Lain Dan Aku Pernah Dibilang Juga Hal Yang Kamu Bagus Ini Buat Level Kamu Ini Belum Begitu Penting Tetapi Kalau Menjadi Manager Itu Lebih Penting Jadi Aku Merasa Bukan Di Tempat Yang Pas Di Waktu Yang Pas Pada Saat Itu Bukan Berarti Aku Tidak Berharga Karena Aku Nggak Bisa Ngelakuin Beberapa Hal Tapi Mungkin Jalurku Yang Lain Gitu Gitu Si Salah Satu Refleksi Aku Jadi Mungkin Pengingat Nya Adalah Mungkin Sering Berkaca Kediri Sendiri Atau Tanya Orang Lain Gitu Kayak What Is Something You're So Good At What Do You Enjoy Doing Dan Mungkin Dari Situ Dapat Beberapa Kisi Kisi Kayak Baiknya Jalannya Mengarah Kemana Ngambil Keputusannya Kayak Gimana Manage Pikiran Emosi Kita Gimana Banyak Sih Step Step Kesitu Itu Termasuk Buat Yang Mungkin Siapapun Yang Juga Di Situasi Yang Serupa Sama Apa Yang Lo Pernah Dulu Kalau Lo Bisa Let's Say Go Back Yang Yang Lakukan Untuk Lebih Meluangkan Waktu Untuk Berreflex Diri Mencoba Meluangkan Waktu Untuk Lebih Mengenal Diri Termasuk What I'm Good At Termasuk What Do I Love To Do Dari Itu Oke Dan Biasanya Kalau Lulusan Lulusan Dari Neuro Economics Ini Pada Umumnya Terus Kerjanya Apa Dan Kok Feeling Gue Bebe Memang Lakukan Sekarang Dan Coki Gue Beda Juga Tapi Gue Mau Tau Aja Biasanya Neuro Economics Lulusan Ngapain Banyak Yang Jadi Data Jadi Data Science Data Consultant Mungkin Mereka Kerjanya Di Government Di Belanda Atau Consulting Di Belanda Jadi Ceritanya Pun Aku Itu S2 Pas Lagi Awal Pandemi Jadi Masuknya Sebelum Pandemi Terus Pandemi Kurang lebih Maret Itu Aku Masih Kuliah Jadi Awalnya Rencanaku Adalah Untuk Kerja Di Belanda Tapi Ternyata Sulit Karena Aku Orang Yang Bukan Belanda Artinya Mereka Harus Ada Visa Buat Aku Dan Mereka Lagi Hiring Fries Atau Bahkan Lagi Cut Off Lay off Beberapa Orang Di Ekonomi Di Belanda It's Happening Everywhere Jadi Aku Kesulitan Untuk Mencari Apa Yang Mau Gue Lakukan Gue Sudah Susah S2 Kesini Segala Macem Nah Tadi Aku Cerita Aku S2 Thesisnya Adalah Tentang Meditasi Itu Jadi Aku Ngerekam Diriku Sendiri Dengan Skrip Meditasi Yang Udah Ada Di Aplikasi Yang Aku Lagi Dengerin Aku Lupa Waktu Itu Apa Tapi It's Based On A Book Meditasinya Terus Banyak Orang Yang Bilang Suara Aku Bagus Buat Meditasi Gitu Kayak Oh Actually Feel Really Good Karena Di Eksperimen Separo Random Dengerin Meditasiku Separo Random Dengerin Hal Lain 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 Terus Yang Dapat Aku Dia Langsung Bilang Kamu Cocok Loh Kayak Gini Segala Macem Terus Aku Kayak Iya Jadi Podcast Meditate With Samara Itu Dari Situ Terus Aku Dapat Feedback Bagus Bukan Dari Kenalanku Aja Tapi Dari Orang Random Gitu Kayak Instagram Aku Ini Podcast Kamu Gini Ini Membantu Aku Bisa Tidur Kaya Oh Ya Gitu Jadi Akhirnya Aku Bereksperimen Untuk Bikin Meditasi Sendiri Itu Buat Orang Orang Tersayang Dan Terdekat Aku Buat Papa Buat Mama Buat Apa Jadi Bikin Tentang Regulasi Marah Regulasi Sedih Dan Itu Ilmunya Aku Pelajarin Di S2 Gitu Tetapi Gak Secara Langsung Kemeditasi Tapi Kayak Pasti Kita Ngobrolin Tentang Marah Gitu Kita Belajar Marah Itu Di Otak Gimana Apa Yang Teraktifasi Gimana Cara Nguranginya Gitu Gitu Ya Udah Jadi Dari Situlah Aku Merasa Oh Ternyata Meditasi Ini Yang Orang Yang Stress Susah Tidur Mereka Ada Banyak Yang Delay off Atau Di rumah Terus Terkukung Mencoba Mengenali Dirinya Sediri Jadi It's a Strike of luck Atau Synchronicity Apa Yang Aku Udah Rasain Duluan Dan Udah Proses Duluan Dan Pelajari Ternyata Bermanfaat Untuk Banyak Orang Selama Pandemi Gitu Terus Aku Dapat Feedback Aku Akhirnya Memutuskan Untuk Belajar Jadi Ikut Teacher Training Meditasi Karena Semua Ada Ilmunya Ada Basisnya Jadi Aku Belajarlah Itu Capek Mas Ali Dua Bulan Online Harus Hafal Detiknya Pause Scriptnya Biar Memberikan Meditasi Yang Terstruktur Hasilnya Selalu Bisa Direplika Tapi Aku Merasa Kurang Cocok Dengan Harus Persis Tapi Aku Jadi Ngerti Cadence Caranya Jadi Lanjut Sharing Teng Mindfulness Meditasi Itu Corporate Selama Pandemi Online Terus Ketemulah Human Design Pas Pandemi Ini Juga Nggak Dicari Tapi Itu Another Story Gitu Kira-kira Jadi Berbeda Sama Biasanya Langsung Another Story Ini Connect Gimana Dan Mungkin Bisa Cerita Human Design Apa Buat Yang Belum Paham Suga Oke Jadi Mas Ali Waktu Itu Pernah Apa Ya Nama Aplikasi Itu Aku Lupa Waktu Itu Sempet Heboh Banget Aplikasi Yang Cuma Dengerin Orang Ngobrol 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 Oh Yang Cuma Di Iphone I 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 terus aku pas google tentang punya aku sendiri, aku kayak kok selaras banget ya, kayak selama ini aku kebingungan tentang diri sendiri, bingung cara ngambil keputusan, sering cemas segala macem, kok ternyata aku rat banget ada disini tapi awalnya aku sangat segan atau malah malu untuk sharing, karena mindset aku, oh human design ini masih wuhu banget ya, kayak spiritual, gak tau sainsnya apa dan di sosial media aku itu masih banyak klien, masih temen-temen dari kantor, terus pada waktu itu aku belum explore yang sangat dalam untuk tau manfaatnya gimana sih, kayak is it worth sharing about this jadi 6 bulan itu masih passion di dalam hati yang kayak, oh temen-temen sekitarku mau gak dibantu bacain atau mau gak di gini-gini ya terus ternyata banyak sekali yang merasakan, wah kok akurat banget tentang isi hatiku atau bagaimana aku bekerja, kesulitan dalam hidupku di human design ini kok terefleksikan ya gitu dan akhirnya aku jadi mengeksplorasi, oke aku ambil training lagi, aku ambil 2 training, aku coaching sama orang, sama 3 coach waktu itu untuk ngerti human design aku lalu abis itu aku mulai buka reading, terus aku mulai buka one-on-one coaching, group coaching, sampai sekarang aku lagi ngetraining orang-orang tentang human design pesertanya alhamdulillah 50 orang, jadi banyak yang tertarik sama hal ini juga gitu, yang mereka juga merasakan banyak yang serupa kayak kayak human design ini, apa sih kok keliatannya kayak so up in the air, kayak apa manfaatnya, terus bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan mudah dan logis dalam bahasa Indonesia karena kalo di google, banyak banget materinya, instagram juga banyak banget materinya, tiktok semua ada, tapi bahasanya tuh sulit dimengerti kadang-kadang gitu jadi itu yang lagi aku sharing di training aku, kayak bagaimana mentranslate human design in a way that's beneficial lah gitu dan mudah dimengerti praktis gitu dan human design ini jadikan ada basisnya juga secara sainsnya juga kan, betul gak gue? betul, betul boleh diceritain gak? yes, jadi human design ini tuh ada hubungannya sama sains, genetic, sama quantum physics gitu jadi saat kita lahir, ini menarik juga sih, saat kita lahir, kita menghirup udara keluar dari perut ibu gitu kan nah di udara ini ada partikel namanya neutrino nah kalo di google neutrino ini ada di quantum physics, temen-temen bisa cek semua aku aja coba sampe belajar aku kok ini kok ada hitungan fisikanya lagi, aku fisika-fisika lagi gitu nah neutrino ini adalah partikel yang ada masanya jadi dia membawa informasi tapi gak kelihatan gitu oke masuk, nah pas dia masuk ke dalam tubuh kita dia mengimprint peta informasi semesta ke dalam diri lalu human design juga melihat sekitar 88 hari sebelum anak itu lahir masih di dalam janin ibu nah yang menariknya janin kita ini, itu sudah ada dari nenek gitu jadi janin kita udah ada dalam janin ibu atau sel telur ya mungkin sel yang jadinya kita nanti udah ada di ibu dan udah ada di nenek dan di human design juga dibilang yang 88 hari sebelum itu, itu banyak generational lessons sama trauma dari our mother, our grandmother, father, and all gitu kan jadi menarik buat aku untuk melihat oh ternyata diri sendiri itu seperti gambaran dari semesta semesta saat kita lagi lahir itu seperti apa dan itu membantu karakteristik kita dipetakan nah ini memang rasanya kayak sangat spiritual terus gimana tapi aku mengajak orang untuk bereksperimen paling enggak cari tahu kalau mau tahu dan ngelihat dulu apakah informasinya akan ngebantu kita atau enggak gitu kalau misalkan ngebantu boleh dilanjutkan kalau merasa nggak kebantu atau nggak ngerti nggak harus gitu untuk masuk ke sini jadi sainsnya genetika itu tadi dari ibu dari nenek quantum fisiknya itu dari si partikel neutrino tadi yang memberikan peta energinya kita gitu dan kan ada faktor genetik jadi kan ada faktor bawaan dari ancestors gitu ya dari orang tua dan seterusnya ke atas gitu ya dan di ilmu genetik itu memang kan bisa bisa turun gitu ya keturun ke keturunan dan seterusnya ke bawah di sisi lain di ilmu epigenetik betul itu juga tambahin ya betul epigenetik itu kan juga menunjukkan bahwa bawaan genetik itu tidak berarti di permanen artinya itu genetik itu bisa-bisa berubah tergantung lifestyle seseorang betul gue mau tanya begini kaitannya sama human design bener nggak pemahaman gua gitu gue mau cross-shackle jadi dia itu memetakan dan who we are saat kita lahir terutama kan gitu kan dan itu karena gue juga sudah pernah ngambil dan gue juga pernah dibajakan juga dan gue pun merasa juga begitu gue merasa ini hasilnya akurasinya cukup tinggi gitu nah kemudian gue berpikir begini mungkin karena gue juga bukan dalam arti arogan ya tapi gue itu meluangkan waktu untuk mengenal diri gue juga gitu meskipun gue terus belajar mengenal diri gue jadi gue lebih bisa connect mungkin karena gue cukup mengenal dan gue meluangkan waktu untuk belajar mengenal diri gue sendiri oh iya ini cukup akurat ya gitu nah emm tapi gue berpikir buat orang yang mungkin belum cukup meluangkan waktu untuk gue belajar mengenal diri dia gue merasa kok sepertinya harus ada yang kayak harus ada orang seperti lo gini yang memandu gitu yang memandu biar seandainya ada sesuatu yang hasilnya mungkin karena kan ada unsur kayak sedikit meskipun gak sama persis tapi ada kayak personality type gitu ada kecenderungan gitu dan gue termasuk orang yang kalau gue boleh gunakan kata yang ekstrim itu anti gitu ya sama tes-tes personality gitu interesting anti dalam arti begini kalau kita ikut tes itu sekedar untuk explore gitu ya that's okay gitu karena gue juga banyak ngambil personality test iya iya tapi karena saking penasaran tetapi gak pernah gue telan mentah-mentah oh gue begini berarti gak bisa berubah gitu loh iya betul nah jadi nah gue sempat berpikir ini oke buat orang yang gak paham dan gak dipandu kayaknya perlu hati-hati jangan sampai terus dia menelan mentah-mentah seandainya hasilnya tuh kayak gue misalnya di hasil menisahin gue ada yang hasilnya gue sih preferenya gak kayak begini ya gitu dan yaudah gitu tapi ini menarik gue liat ini gitu mungkin ini yang satu gue perlu effortnya lebih kalau misalnya gue mau mengubah itu gitu hmm ya walaupun majority itu cukup menggabarkan gue tapi again menggabarkan terus apa gitu kan iya gue bisa bilang cukup menggabarkan karena gue cukup mengenal diri gue kalau orang gak mengenal bagaimana dia bisa tahu akurat apa enggak gitu kan iya atau paling tidak seberapa tinggi akurasinya gue jadi gue yang sering ini iya 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 lupa lah gini iya 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 gue jadi konsultasi sebentar ya soal soal human design iya cuman gue mutol perspektif lo gitu iya iya artinya apakah lu juga kayak misalnya udah lama mandu itu ada gak orang yang terus ya dia telan mentah-mentah oh jadi ini gak oh saya orangnya begini ya gitu terus udah telan mentah-mentah gitu ada gak yang kayak begitu ada sih ada jadi ada yang merasa sangat cocok ada yang mungkin 75% cocok ada yang 50% cocok dan mungkin menurutku semakin dia merasa kurang cocok itu ada faktor lain gitu jadi kalau aku tarik mundur human design ini kan saat kita lahir tetapi setelah kita lahir kita ada banyak pengaruh lain gitu jadi contohnya kita dibesarkan di keluarga seperti apa budaya pendidikan romansa pekerjaan itu semuanya adalah faktor eksternal yang juga bisa mempengaruhi pengalaman batin segala macam energi kita over time gitu kan nah ini kalau di human design dibilangnya conditioning nah conditioning ini kalau misalkan buat contoh aku adalah aku terkondisikan untuk selalu tahu jawabannya selalu perfect gitu atau mencoba untuk selalu perfect selalu menjadi yang terbaik apapun caranya gitu dan kalau misalkan kita gak sadar atau kita gak punya awareness tentang diri sendiri hal tersebut bisa menjadi kenyataan utama kita karena itu yang lagi dialami ya kan jadi misalkan aku pada momen itu gue orangnya cemasan banget gitu itu menjadi identitas nah tapi itu sebenarnya conditioning itu bukan bawaan dari lahir gak ada manusia menurutku yang lahir cemas kamu gitu tapi itu kan terjadi karena ada timbal balik respons dengan kehidupannya gitu jadi kalau orang yang lebih sadar sama dirinya memang merasa oh iya aku mungkin ada pattern tersebut kalau enggak mungkin juga karena subconsciousnya belum terlalu aware gitu itu juga ada hal lain karena yang tadi 88 hari sebelumnya yang dari genetika itu kalau di human design masuknya desain atau subconscious diri sendiri yang kalau gak kita refleksiin mungkin kita merasa hmm masa sih? gitu suara gak sih? gitu jadi aku saat sharing human design gak pernah bilang kamu harus percaya 100% yang aku omongin anggaplah ini suggestion anggaplah ini ilmu hmm dan coba direfleksikan dan di eksperimen karena human design ini yang menurut aku sangat cocok dan menarik buat aku adalah the experiment part jadi it's a very kayak anak kuliahan aku lagi gen teksis kayak oke ini ada datanya eh ini ada teorinya atau hipotesanya ayo kita eksperimen lihat hasilnya apa kalau hasil yang bikin kita kuas mungkin cocok lebih selaras hidupnya lebih mudah why not diambil gitu jadi itu sih elemen yang aku coba untuk lebih share ke temen-temen juga karena banyak kan opsi yang lain dan mungkin orang suka human design contoh misalkan sama MBTI atau apapun hal yang lain yang personalitas yang diisi sendiri itu kan ada kayak ada error factor atau personality factor sesuai dengan momen itu iya contoh sebelum pandemi aku extrovert setelah pandemi aku MBTI aku introvert terus aku yang mana gitu kan tapi human design ini memberikan peta oh kamu lahir kayak gini mungkin seumur hidupmu kondisian pengkondisian kamu potentially seperti ini saat kamu lagi merasa low frequency lagi ngerasa sedih ngerasa marah kecewa segala macem ini yang kamu lalui tapi kamu juga bisa loh jadi there's an empowering factor nya kamu bisa loh ngerasa lebih selaras lebih abundant lebih along with the people the universe lebih happy lebih sehat semua tuh caranya unik nah menurutku yang membuat human design pas buat aku karena aku lah hidup di era instagram ya hidup di era social media gitu gampang banget gak sih meng compare diri sendiri sama orang lain highlight reals nya gitu story instagram post lagi apa liburan pencapaian linkedin gitu apalagi kan dulu aku udah keluar dari consulting ngeliat temen-temen itu udah maju atau kemana terus aku kok ngapain ini ngajar meditasi it's super different kan tapi dengan tau human design ku i know this is my path and this is my way and this is my purpose and it's okay to be different dan malah it's good that i'm different gitu jadi itu ngebantu apa ya ada physical physical map lah rasanya jadi kayak blueprint jadi gak kayak ngawang mau kemana gitu dan what is your purpose? my purpose is to help other people understand themselves more hmm gitu that's very important thank you thank you tadi lu again mundur sama apa yang lu sampaikan mungkin setengah jam yang lalu lu gak tau kita ngeliat nih videonya ulang sendiri nanti ya hmm bicara soal lu tadi bilang menemukan bahwa oh ternyata gue ada ketakutan akan gagal hmm cemas karena takut gagal dan ternyata gue memaknai mungkin takut gagal itu artinya apa tadi tuh dibawahnya tuh layernya tadi you're not good enough atau ya not good enough tidak dihargai dan kalo not good enough lu gak dicintai jadi ada kebawah kebawah hmm boleh cerita gak kejadian yang membuat lu menyadari apakah itu dari saat sama psikiater atau ada momen tertentu yang membuat lu menyadari karena itu kan bawah sadar tuh tapi terus naik ke permukaan apa yang terjadi sampai itu akhirnya naik ke permukaan jadi ada awareness bahwa oh ternyata gue punya believe seperti itu ya hmm it's a good question makes me think karena aku gak inget kalo ada satu kejadian khusus yang pencetus karena aku semuanya dicoba hehehe semuanya dicoba dari pertama ke psikiater dulu terus psikiaternya meng approve yoga karena aku nanya yoga bakal ngebantu gak sih meditasi balang ngebantu gak sih terus psikiaternya bilang iya bagus buat kamu coba aja gitu yoganya ngebantu aku reflect tentang diri sendiri meditasinya bantu reflect diri sendiri jurnalingnya juga setelah itu ngebantu terus aku punya banyak banget coach jadi aku pun butuh dipandu sama orang lain gitu untuk ngerti subconscious aku dari aku ngomong dari NLP segala macem itu semua dibantu dan mencapai lah kepada pemahaman itu ya mungkin beberapa tahun lalu ya aku gak inget persis kapan exactly the moment that made it all happen tapi iya jadi kayaknya mungkin butuh practice dan ketekunan dan keinginan untuk mengeksplorasi karena mas Ali aku punya banyak klien meditasi yang awalnya merasa aku pengen healing sekarang cepat dalam satu jam hehehe terus aku misalkan mengasih tools gitu ah tapi aku takut sama hasilnya jadi takut mengenali diri sendiri kayak takut untuk go to that deeper layer takut accepting what's underneath it all jadi menurutku orang yang being on this healing journey itu sangat courageous karena mereka revisiting luka batin inner child traumatic experiences yang membuat ada meaning itu muncul gitu jadi mungkin now that i reflect and say that terima kasih pertanyaannya dan holding the space aku mungkin merasa saat kecil mungkin pas SD aku sering diberikan uang kalau nilainya bagus atau puasanya lengkap hmm jadi ada kalau misalkan nilai aku bagus maka aku dihargai dengan uang atau kalau usaha aku bagus aku dihargai dengan uang maka dari itu aku diberikan cinta oleh orangtuaku maka dari itu aku lebih berharga saat melakukan hal ini sebenarnya positive reinforcement kan ya cuma dengan pola pikir anak kecil pada momen itu jadi merasa oh aku harus selalu perfect selalu bagus selalu memberikan yang terbaik untuk mendapatkan timbal balik yang aku inginkan dan kalau tidak ekstrimnya maka aku tidak mendapatkan cinta tersebut gitu atau kalau gue bilang gini bener juga gak hmm di saat itu masih kecil mungkin mungkin untuk orang tua ee memberi uangnya atau ya cinta tapi lu memahaminya begitu betul itu pemaknaan pas masih kecilnya oke ya karena bukan hal yang buruk kan sebenarnya hal itu niatnya baik enak juga dapat uang jajan gitu kan ya cuman masuk ke alam bawah sadarnya oh berarti kalau aku nilainya tinggi aku ranking aku sempurna gitu ya dalam kata kutip di edukasi oh artinya aku diberikan hal baik juga dan kalau tidak tidak gitu it's an extreme way of thinking lah iya 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 setelah kemudian menyadari itu gitu kan gak terus semua hah selesai kan gitu kan kan artinya itu kan baru tahap mengidentifikasi akar permasalahannya gitu ya akar pemicunya gitu dan apa yang lo lakukan mungkin lo tadi meritahnya jalan terus hmm 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 jurnaling ya kan hmm hmm ada hal lain gak mungkin yang spesifik yang emang lo hmm lakukan juga to address that issue gitu ya untuk actually EFT 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 karena itu membantu aku buat memahami dan menerima those unhelpful belief states untuk dirubah menjadi more empowering and powerful sorry EFT adalah emotional freedom technique silahkan google iya jadi biar tahu kita oh betul EFT tapping oke tapping ya oke oh menarik banget iya jadi berapa lama lu sampai sekarang masih tapping juga masih kalau perlu tapi aku gak certified ya jadi aku belajar dari youtube atau aku belajar sama orang lain gitu untuk bantu pandu aku tapi aku merasa it's something yang helpful untuk menyadari eh I am aware aku merasa bahwa aku lagi kurang berharga atau aku merasa aku takut gagal tapi aku tetap mencintai diriku sendiri walaupun aku takut gagal aku memaafkan diriku sendiri walaupun aku takut gagal dibalik takut gagal ini sebenarnya aku ingin maju misalkan lah gitu jadi peruntutan afirmasi dan gerakan tersebut itu sangat ngebantu aku untuk lebih ringan dan saat dilakukan beberapa kali membantu aku untuk lebih percaya hal tersebut adapting those beliefs gitu akhirnya keliatan di aksiku keliatan di resultnya terus kayak oh iya yang ini lumayan terproses tapi tidak berarti langsung hilang gitu jadi mungkin tertrigger dengan hal yang lain kayak oh muncul lagi nih ini yaudah aku berikan ruang untuk dia muncul karena i think some believe yang mungkin muncul di healing journey atau transformational pengembangan diri ini adalah hal yang jelek itu harus ditaruh di bawah permukaan gak boleh ada yang lihat gak boleh diterima tidak disayang oh ya parts integration itu juga sangat ngebantu buat aku gitu kayak oh iya ada part dari diriku yang seperti ini terus ada juga part yang lain yang seperti ini bagaimana bisa mengintegrasikan menjadi aku yang seutuhnya dan cintai misalnya kan boleh lo apa kayak contoh gak part ini apa-apa misalkan tadi partnya yang aku takut gagal aku takut tidak dicintai tapi ada juga part aku yang udah cinta diri sendiri yang merasa gagal itu adalah hal yang bisa membuat aku maju setelah aku reframe they both are true tapi kadang yang ini yang takut gagal itu kalau gak kita sadari atau terima dia jadi subconscious dan malah jadi yang membuat apa ya membuat kita bergerak jadi dia driving forcesnya jadi puppetnya gitu bahkan tapi saat dua-duanya muncul ke permukaan dan disatukan oh sebenarnya niat kamu tuh buat apa sih oh niat kamu adalah biar kita maju aku sama dong sama yang ini kamu mau maju ya digabungin aja artinya semua part aku sebenernya pengen maju tapi caranya yang muncul beda gitu gitu sih buat pengalaman aku itu seperti mentransform energi juga ya hmm ya kan ya karena kayak tadi fear itu kan sebetulnya dibalik fear itu kan ada ada tujuan yang baik yang di yang otak kita tuh ingin menyelamatkan kita maksudnya kan gitu kan sehingga dia menghadirkan fear itu gitu ya tapi hmm kalau karena takut akan rasa sakit ini dari gagal hmm antisipasinya itu hmm tetapi ketika itu yang jadi driving itu yang yang di kursi driver's seatnya yang nyetir ya kayaknya perjalanannya gak enak sekali gitu kan iya jadi rasa itu tetep ada and that's okay gitu ya maksudnya betul it's okay not to be okay gitu kan iya it's okay to accept the parts of you yang rasanya bukan tabu ya tapi lebih kayak mungkin merasa tidak diterima oleh masyarakat karena dulu misalkan subconscious kita secara anak kecil nangis dibilang eh jangan nangis shhh gitu atau jadi mungkin ada pembawaan oh kamu tidak boleh punya emosi atau menunjukkan emosi nah ini terjadi biasanya di klien-klien aku yang pria mas Ali karena mereka very deeply sensitive and emotional tapi tidak punya ruang yang aman dan sehat untuk mengekspresikan emosinya gitu jadi kalau yang one on one itu aku berikan ruang untuk jadi apa yang kamu rasakan tentang situasi ini nanti mereka sharing awalnya mungkin kayak masih yang aduh aku ragu aku gak mau sharing emosiku karena aku merasa gak aman gitu tapi helping the nervous system feel safer untuk sharing itu juga akhirnya ngebantu mereka untuk see it from another light transform the energy of that situation gitu jadi ya sebuah perjalanan dari ilmu neuro economics tadi ya apa yang lu rasa paling bermanfaat kaitannya sama apa yang lu lakukan sekarang? cara otak kita melihat opsi-opsi dan cara otak kita memproses emosi dan caranya meregulasi emosi ini contoh gini apa ya opsi di perkembangan diri deh gitu aku mau bisa berkembang aku bisa mau gini aja terus opsinya oke mungkin artinya lebih bermanfaat kalau aku mau berkembang lalu berkembang gimana nih caranya oke aku bisa beli buku aku bisa beli course aku bisa training aku bisa sendiri aku bisa one on one itu beberapa opsi terus biasanya mereka akan melihat cost and benefitnya gitu untuk investasi segini apa sih yang aku dapetin nah kalau di neuro economics itu hitungan matematik masali aku kayak orang emang otaknya gini ya gitu kayak memberikan value terhadap oh kalau misalkan beli buku oke bukunya aku dapat informasi nih harganya relatively murah dibanding opsi yang lain tetapi mungkin gak personalized terus coba lagi oh mungkin aku ikut course nih aku bisa dapet akses sama orangnya tapi masih grup besar aku dapet lebih banyak investasi lebih dapet banyak value tetapi masih ya tergantung kalau itu ada cukup ya cukup terus misalkan ada smaller container atau one on one gitu itu kan ada opsi dan di setiap pemilihan opsinya kalau di marketing gitu ya di journeynya itu kan ada ada considerationnya ada emotional attachmentnya ada economic value nya juga gitu what are you willing to pay for what are you willing to put your energy into karena ada waktu semua kan healing itu capek emosional juga ya gitu kayak do you have the emotional capacity untuk memproses segala macem itu dari neuro economics aku belajar oh gimana sih kacamata orang melihat suatu hal tapi dulu pas s2 belajarnya bukan tentang healing ini ya misalnya kan kayak mau beli barang mau beli rumah mau beli apa gitu-gitu ke arah ekonominya ke arah ekonominya betul kalau yang meregulasi emosi misalkan kita belajar tentang bagaimana emosi itu mempengaruhi memori gitu jadi kalau kita merasa takut banget terus kita ada memori dengan sesuatu hal memori itu akan menjadi lebih kuat lebih mudah tertrigger tapi itu tidak malah lebih kuat daripada emosi yang happy menarik ya kayak negativity bias gitu jadi kalau misalkan kita takut atau kita marah kita akan lebih inget dengan kejadian tersebut dibandingkan dengan saat kita bahagia bahagia tuh hilang tapi kalau marah gua terus gitu nah jadi di proses yang aku lakukan sekarang artinya lebih banyak bobotnya untuk managing the things in the past yang masih membebadi mereka karena kan yang aku lakukan coaching kan jadi misalkan oke sebenernya goal kamu apa sih what do you want what do you want what do you want to get gitu from this engagement mungkin mereka karirnya pengen maju percintaan lebih baik dan something oh yaudah oke kita lihat blueprint human design kamu kayak apa oke kamu seperti ini lalu dari dari starting point kamu sampai apa yang kamu pengenin itu kan journeynya bisa macem-macem emosinya kita lihat dulu dari masa lalu apa sih yang blocking kamu gitu oh ternyata masih ada kekhawatiran dari pengalaman sebelumnya itu diproses dulu nah yang kayak gitu-gitu tuh yang lebih banyak aku lakuin sampai they feel haa aku tenang aku siap i can take karena sebenernya mereka tinggal ngambil langkah aja itu juga cepat apa yang mereka mau itu cuman beban-beban hidupnya yang tidak terproses itu yang emosional itu yang butuh mungkin bimbingan sedikit gitu karena kalo dikerjain sendiri mungkin lebih berat mungkin gak tau prosesnya harus kayak gimana gitu arahnya yah terus meditasi itu meditasi ngebantu kita lebih tenang ngambil keputusan lebih baik ya banyak ya dan dan penting-penting gitu karena kita kan manusia kita emosional being gitu ya jadi gue selalu berpendapat bahwa apapun pekerjaan kita apapun keseharian kita perlu untuk ngeluangkan waktu untuk belajar bagaimana memproses dan mengelola emosional kita ehm bagaimana kita bisa lebih cerdas kita mengelola emosional kita memproses emosional kita so ya emm gue lu gue tau lu suka baca buku ada gak buku tertentu yang kalau buku favorit mungkin ada banyak tapi yang paling gak yang terpikir sekarang gitu yang sangat memorable dan mungkin very impactful buat lu buku yang paling memorable dan impactful ada dua yang coming up karena kita dari tadi banyak neuro economics karena biasanya aku gak mikirin neuro economics lagi gitu tapi the two books yang ngebantu aku merasa neuro economics was the way meditation semua ini terbungkus itu thinking fast and slow Daniel Kahneman system one system two karena itu juga sama tentang emosi terus sama juga tentang cara mengambil keputusan bias terus sebenernya buku pertama behavioral economics yang aku baca adalah predictably irrational Dan Ariely dan aku ketemu Dan Ariely langsung di belanda ya dia dateng jadi guest lecturer di unif aku terus aku nontonin dia ngomong kaya wah pinter banget ya keren banget ya orang ini gitu tapi aku lagi gak bawa bukunya karena waktu itu buku di Indonesia terus aku padahal minta pengen tangan tapi aku liat aja dari jauh foto oh udah ketemu dari satu gedung yang sama so i think so i think billion minds and billion communicators and storytellers seperti mereka yang bisa membuat hal yang lumayan rumit menjadi lebih grounded it helped me to satisfy my intellectual needs tapi also kayak my emotional needs of ah bisa ya orang kaya gitu interesting ya cara berfikir orang dan biasnya dan i think that spark the interest si neuroekonomisnya juga spark the interest sekarang sama human designnya juga dan aku baca itu mungkin SMA atau kuliah awal kali ya gitu karena papa juga suka baca buku kita suka ke Kinokunia Plaza Senayan sebelum sebelum udah gak ada it was like my heaven aku kaya ke part ekonomi ke part management terus buku-buku itu termasuk yang terkenal lah atau ditaruh di depan gitu kan jadi i have fond memories Kinokunia kenapa kamu sudah tidak ada lagi di atas gitu but i think those two books on the top of my mind right now karena ngomongin euro economics ok thank you kemudian kalau film ada film film favorit tadi yang langsung keluar Star Wars film Star Wars ada diantara sekian Star Wars ada particular episode hmm aku aku dulu kecil suka menjadi Darth Maul dan aku punya lightsaber yang merah Darth Maul dan aku ada fotonya banyak jadi that would be the first jatuhnya the first tapi foto keempat ya keempat iya semua case yang datang karena gue apa gue melihat setiap orang punya perspektif masing-masing untuk memandang topik ini yaitu tentang kegagalan dan tentang sukses kalau lu sendiri melihat kegagalan dari setelah cerita tadi juga gitu ya perjalanan lu how do you see failure kegagalan seperti apa buat lu? awalnya kegagalan gak nyaman ya sadar bahwa mungkin kegagalan itu ada ekspektasi kita sendiri atau ekspektasi dari luar tapi kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut dan discomfortnya itu baik untuk disadari daripada dihindari gitu karena kalau menghindari kegagalan nanti bikin masalah lain gitu tapi kalau disadari aja oh yaudah aku saat ini tidak sesuai ekspektasiku tenangin diri dulu saat udah lebih tenang bisa refleksi ke diri sendiri atau bareng sama orang lain untuk memaknai kejadian tersebut dengan lebih healthy dan empowering gitu jadi contohnya aku dulu merasa gagal fisikaku bikin aku hampir gak naik kelas SMA tapi ternyata dari pengalaman itu aku tahu ini bukan jalanku ke teknik karena dulu aku mikirnya aku mau bisa ke teknik kayak apa apa segala macem ternyata aku lebih di ekonomi terus akhirnya semua yang aku ceritain akhirnya sampai ke sekarang mungkin merasa gagal di dunia consulting melakukan perhitungan matematika dan semua halnya tapi it led me to understand my own emotions my own feelings dan ngebantu orang juga tentang itu jadi kegagalan itu lebih kayak redirection kali ya kayak it's not the end of the journey tapi mungkin lagi diarahin ke hal lain yang malah lebih selaras asal kita percaya trust the journey gitu asal kita percaya sama perjalanan sendiri bahwa itu akan membawa kita ke jalan yang selaras untuk kita yang tepat untuk kita kalau sukses kalau sukses i think sukses itu personal definition ya sukses aku selalu berubah maknanya apa yang paling authentic aja kepada diri sendiri sukses jadi contohnya dulu aku mungkin ngerasa suksesnya nilai bagus sukses dapat gaji sekian tapi sekarang aku merasa sukses kalau clientku happy atau saat aku bisa tidur siang atau aku bisa olahraga karena sekarang aku lagi kesehatan is my number one attention lah this year dari awal itu physical health is the first thing jadi sukses aku buat aku adalah aku kalau ke gym olahraga happy so it's different gitu dengan semua fase kehidupan mungkin nanti kalau udah nikah udah punya anak apa sekarang itu nanti juga mungkin kesuksesannya beda lagi selama itu honest and true for the person it's enough selama itu honest and true for the person bicara soal tadi kegagalan tadi dan memproses tadi dari perjalanan tadi dan nyamuk soal honesty gitu ya kan butuh kejujuran makanya tadi dibilang itu justru butuh keberanian gitu kan untuk jujur sama diri sendiri dan kemudian akhirnya memproses itu gitu kalau lu sendiri dari pengalaman lu apa yang lu lakukan lu bisa jadi saran buat yang lain yang ingin memproses tapi masih belum berani untuk jujur sama diri sendiri saran lu dengan waktu dari pengalaman lu sendiri gimana untuk menghadirkan keberanian untuk jujur sama diri sendiri dan kemudian memproses those negative emotions negative beliefs gitu ya kalau orangnya merasa belum nyaman buat jujur dibikin nyaman dulu karena bikin nyaman ini bisa internally bisa externally gitu contoh kan ada jurnal yang be honest itu membantu kita untuk menulis apa adanya tetapi kalau nervous systemnya merasa aduh aku takut untuk jujur mungkin sesimple setting environmentnya yang membuat kita merasa nyaman ada orang yang merasa nyaman kayak kalau aku selimutan nyaman karena it feels kayak dipeluk kayak safe i'm in my own space i feel good mungkin ada lagu favorit atau film favorit atau buku favorit atau orang favorit yang bisa diajak ngobrol yang kita merasa aku bisa nafas gak cuman dari dada tapi dari perut aku bisa kayak oke dan mungkin coba pertanyaan yang simple aja dulu gak usah kayak existential question atau purpose yang hal misalkan jujur hari ini saat ini aku merasa apa oh aku merasa sedikit lelah kenapa mungkin karena semalam kurang tidur oh terus mungkin ada satu layer lagi pertanyaan jadi starting it small dan juga creating a safe environment gitu jadi yang lebih mulai dari yang lebih ringan dulu iya ini kan skill juga iya skill kayak kalau ke gym ngangkat langsung aku sekarang ke gym tuh seratus kilo gitu gak gak naik dari lantai gak bisa tapi if i train maybe one day i don't know jadi yang lebih bisa diraih mungkin jujur yang lebih ringan dulu sebelum jujur yang lebih berat gitu ya iya tapi juga lama-lama merasa oh kan papa malah aku mendapatkan manfaatnya saat jujur hmm hmm kalau lu lihat kembali refleksi lagi from your journey seandainya ada dua pembelajaran utama wah dua ya oke dari perjalanan hidup lu sejauh ini hmm yang sepertinya ingin lu wariskan ke orang lain gitu at least dua hal ini itu pembelajaran apa ya itu dari pengalaman lu sendiri oke kayaknya hal terbesar yang belum aku sampaikan adalah satu dulu ya hmm to be kind and compassionate to ourselves hmm itu menurutku gak semua orang bisa kayak gitu tapi menurutku semua orang punya kapasitas untuk ngelakuin itu gitu jadi eh kadang kita gak sadar kita punya inner kritik gitu kok gitu aja gak bisa sih kayak kok kamu mau nap kayak orang males sih gitu there's all these different words yang mungkin gak kita ucapkan ke teman atau ke keluarga karena jatuhnya itu bukan hal yang baik untuk disebutkan tapi jadi kita selalu mendengar itu di dalam pikiran sendiri hmm jadi apalagi di proses aku dulu yang bener-bener cemas depresi I was so hard on myself so hard kayak oh kamu harus kayak gini-gini padahal ada banyak faktor-faktor lain yang aku juga trying to keep afloat gitu tetep bisa proses jadi pembelajarannya kalau bisa sedini mungkin membuat diri sendiri sadar dan baik dan memaafkan dan walas asih membuat diri sendiri jadi sahabat terbaik lah gitu karena kalau mau jadi sahabat juga harus kenal mau jadi pacar aja harus kenalan gitu jadi sama diri sendiri juga mesti mesti kenal gitu dan baik intonationnya second one second one ke diri sendiri trust the journey sih trust the process karena kalau aku refleksi dengan cerita ke Mas Ali tentang semua perjalanan hidup ini sebenernya tidak direncanakan ya gak sih kayak aku kuliah aja gak rencana mau masuk consulting juga gak direncanakan masuk maksudnya bukan bukan dipikirin jauh-jauh hari banget gitu dan ini mungkin berbeda ya sama orang ada yang have a five year plan ten year plan bukan tapi aku lebih lihat bagaimana aku bisa paling baik di dalam situasi tersebut pada waktu itu dengan kapasitas itu jadi for me walaupun kita punya keinginan oh aku pengen punya apalah gitu uang, rumah, keluarga, kesehatan apa tapi kayak jauh banget it's also seeing the one day at a time smaller process and trust saat kita berikan ya terbaik pada kapasitas itu apa yang kita inginkan atau lebih baik dikasih juga ke sama Tuhan sama semesta gitu kesempatannya dan dulu aku gak ngeliat itu aku kayak takut dan itu mungkin yang bikin aku merasa takut gagal di consulting I don't know what I'm gonna do karena identitasku adalah pekerjaanku identitasku adalah keberhasilanku dan performanceku gitu tapi it's being open to the journey surrendering to the journey mungkin ya jadi yang pertama be kind and compassionate yang baik dan berulas asih sama diri sendiri ya dan yang kedua trust the process trust the journey gitu perjalanannya dalam arti meyakini bahwa itu akan membawa kita ke tempat yang tepat untuk kita betul gitu ya dan bukan soal lu planning atau gak planning planning it's okay it's good tapi jika hasilnya selalu eksklusif mungkin berbeda sama apa yang lu rencanakan pun just trust the process pasti ada baiknya begitu maksudnya kan betul aku reminded of this quote aku gak bisa on the top of my mind remember mungkin mas Ali tau dia bilang you can only connect the dots looking backward gitu siapa ya ngomong kayak gitu Steve Jobs Steve Jobs ya exactly jadi sama juga kayak sekarang aku bisa cerita how it all plays a part gitu kayak oh ini ada legonya semuanya ini ternyata saling membantu walaupun itu bukan goal aku secara secara nyata tapi ternyata kalau diperhatikan semuanya meant to happen aja gitu kayak it made me who I am today dan tanpa pengalaman tersebut ya semuanya bukan semuanya sekarang mungkin semuanya versi dunia lain multiverse gitu ya Steve Jobs ya ya thank you so dua hal yang pertama gue mau meminta lo kalau boleh untuk share buat yang lain nih yang mau belajar human design mau tahu tentang lo apa yang lo lakukan dimana searchnya di social media dimana jadi lo can you share dimana ya lo muncul dimana aja sih ya jadi aku paling aktif di Instagram jadi nama ku samarahfahrana TSA M-A-R-A F-A-H R-A-N-A di nama yang sama di youtube aku juga ada teknik meditasi bahasa Indonesia 7 hari yang belajar meditasi di youtube nya adalah sama samarahfahrana gitu jadi ada 7 hari sekitar 10-15 menit per hari belajar meditasi yang dasar gitu dan kalau tertarik dari situ aku ada podcast meditate with samarah itu yang ada ratusan meditasi bahasa Indonesia bahasa Inggris podcast conversation jadi bisa jadi referensi lah tapi kalau human design lebih banyak di instagram human design ke instagram nya terus meditasi 7 hari itu ada di youtube kemudian yang meditasi di samarah itu ada di spotify betul namanya meditasi di samarah betul thank you for sharing jadi orang juga yang gue yakin sangat banyak yang butuh dipandu oleh jadi bisa bisa menemukan bisa menemukan lo yang kedua lu terima kasih aja thank you banget lu udah meluangkan waktu datang kesini thank you banget udah sharing dan begitu terbuka gitu sharing your ups your downs your being vulnerable membuka apa yang mungkin ya masa-masa yang gak enak juga tapi gue yakin itu selain jadi pembelajaran buat semua yang nyimak gue somehow gue yakin juga menjadi pembelajaran buat lu juga pastikan so tapi for sure itu buat gue itu jadi pembelajaran luar biasa so terima kasih sekali lagi udah datang udah sharing dan eh jurnal lu juga lu ada pasti ada jurnal lah sih masih ada ya mindfulness jurnal ada be honest tadi yang sempat-sebut ada be grateful latihan rasa syukur dan compassion sama be purposeful itu planner tahunan itu ada di instagram aku karena itu itu tiga tiga apa namanya jurnal dan planner itu keren banget soalnya jadi eh kalau mau dapetin jurnal ke instagram lu ada ya klik link di bio so make sure do that thank you sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya atas sharingnya atas energinya atas energi positifnya dan juga ehm sekali lagi for sharing your wisdom juga disini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bermanfaat gue ngomongin kesitu dan mudah-mudahan dimanfaatkan kita ketemu di episode selanjutnya assalamualaikum 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 thank you thank you so much bye